sebagai warga negara yang pertama ketika ada seseorang yang mempunyai channel youtube katanya adalah edukasi saya sangat mendukung sekali ketika ada seseorang yang mempunyai konten kreator youtube edukasi membongkar perdukunan karena saya sendiri basicnya ialah bagaimana saya? bisa diam dulu saya sangat mendukung sekali siapapun yang melakukan edukasi untuk membongkar perdukunan halo sobat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus terjadi bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih soal konflik pesulap merah dengan Gus Samsudin dan dikabarkan polda jatim bakal ambil tindakan tegas memeriksa Gus Samsudin nah bagaimana ceritanya? bagaimana beritanya? yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kita lansir dari Jawa News makin memanas berkonflik dengan pesulap merah polda jatim bakal ambil tindakan periksa Gus Samsudin buntut konflik dengan pesulap merah atau Marcel Radival polda jatim dijadwalkan memeriksa samsudin jadab alias Gus Samsudin pada Jumat 12 Agustus 2022 pemeriksaan tersebut berkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pesulap merah Marcel Radival pejabat sementara kepala subdirektorat SIBER Ditreskrimsus Pola Jawa Timur Komjen Polisi Arihanto dikonfirmasi di Surabaya Kamis 11 Agustus 2022 mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik padepokan Nurzat sejati Kabupaten Blitar itu sejak pekan lalu dalam surat tersebut seharusnya yang bersangkutan dimintai keterangan pada Senin 8 Agustus tapi pengacaranya minta mundur ujarnya pengacara Samsudin kata dia mengajukan jadwal ulang terkait pemanggilan kliennya dan berjanji akan datang ke subdire Polda Jawa Timur pada Jumat besok meski mulai memanggil pelapor ia memastikan status laporan yang dibuat oleh Samsudin masih tergolong pengaduan masyarakat sebab sejumlah unsur yang dibawa pada laporan awal belum memenuhi syarat untuk diterbitkan surat laporan polisi belum karena dia belum tahu barang bukti apa yang dibawa untuk LP kami akan kaji barang bukti besok kalau memenuhi unsur kami naikkan menjadi LP ujarnya Polda Jawa Timur mendalami pengaduan masyarakat oleh Samsudin terkait kasus itu jadi bisa dijelaskan ada bedanya pengaduan masyarakat dengan laporan polisi pengaduan masyarakat bisa diajukan siapapun dan itu untuk ranah pengaduan masyarakat tetapi kalau unsurnya tidak memenuhi maka tidak bisa dilanjut jika belum ada terbit laporan kepolisian setelah terbit laporan kepolisian maka pesulat merah bisa dipanggil dalam status menjadi saksi tetapi saat belum menjadi laporan kepolisian hal itu sepertinya sulit dilakukan karena unsur unsurnya belum memenuhi apabila dalam pendalaman nanti memang ditemukan tindak pidana yang dilakukan teradu dalam hal ini Marcel maka aduan akan naik sebagai laporan kepolisian kita tahu Samsudin melaporkan pesulat merah ke Polda Jawa Timur pada 3 Agustus atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pengacara Samsudin Teguh Fujiwahono menyebut Marcel Radival dilaporkan atas pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE mengenai konten video yang dibuat di media sosial dan youtube jumlah video sudah banyak beredar di media sosial dan youtube kata dia dalam video itu Teguh menyampaikan bahwa pesulat merah menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin adalah trik atau penipuan Marcel kan bukan penegak hukum yang bisa menjudge kami mediasi sudah tetapi si Marcel bersikukuh menganggapnya benar ujarannya nah begitulah kita akan tunggu saja bagaimana polisi memproses hal ini dan ada kemungkinan juga pesulat merah melaporkan Samsudin dan bisa jadi tersangka dan berikut ini adalah komentar-komentar di akun babi dari Nur Rahmat gak ada bejanya sama Dimas Kanjeng yang dari Probolinggo dan anehnya banyak orang-orang yang percaya padahal pintar-pintar juga korbannya dari masyarakat sekitar pada epokan aja banyak yang gak senang dengan ulas Samsudin katanya bukan Gus karena dianggap menipu seharusnya yang dipanggil adalah yang pernah menjadi korban sehingga jelas penipuannya WKWKWK ujaran kebenjian dimana yang ada pesulat merah itu memberikan kesadaran ke masyarakat gak usah takut MR hadapi Dukun Suntuloy itu biar kodamnya yang kerjain dia yang merasa ditipu ayo rame-rame bikin laporan biar semua tahu mana penipu mana memberi kesadaran untuk masyarakat harusnya gitu biar gak berlarut tangkap dan jerat si Udi dengan pasal penipuan yang merugikan banyak orang Kak Folda harus tegas jangan lebay yang menipu Pak yang harus jadi tersangka aku akan malu sendiri pada endingnya di Udi bisa gak sih kamu membuktikan apa yang kamu tuduhkan itu begitu aja loh simple dan kemarin 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 saya diundang di dokter Rizkat dokter Rizkat disana saya disiapkan pisau suruh mengiris tangan saya nih lihat ini kasih irisan-irisan tangan saya ini merah-merah semua ini coba seperti ini saya mendapatkan undangan dengan cara yang baik-baik saya diundang dengan cara yang baik dan sebagai orang muslim tentu ya saya harus menerima undangan itu karena ketika diundang ya maka harus datang ketika datang disana disana saya disiapkan pisau loh disana saya disiapkan pisau kalau kamu benar-benar sakti iris tubuh kamu saya tubuh kamu saya sayat akhirnya walaupun saya sudah mengelak berkali-kali saya mengatakan kalau saya tidak sakti dokter saya itu gak sakti sudah-sudah siapa bilang kalau saya itu sakti siapa saya gak pernah bilang kalau saya itu sakti saya itu hanya berdoa semuanya saya pasarkan kepada Allah tapi lama-kelamaan kok seperti apa ya menyebelekkan musuh saya mengejek akhirnya saya ambil pisaunya itu saya iris-iriskan ke tubuh saya ini saya dimarahi sama istri saya siapa olah-olah kalau saya saya meladeni saya seperti sombong tidak dilayani kira tidak berani ada videonya nanti ditampilkan ya seperti inilah apa ya orang-orang yang menurut saya pintar tapi tidak beradab ya ya sampaikan aja ke dokter mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak baik tapi ini kenyataannya saya menerima undangan panjenengan dengan penusupan sangat menghargai panjenengan kan gitu sampai disana disiapkan pisau astagfirullahaladzim ya sudah lah itu urusan beliau sana yang penting urusan saya ini sudah jam berapa 12 saya sudah pesan tiket untuk ke bandara dan sekarang saya akan pulang ke Surabaya dan langsung ke Polda dah berarti masalah kamu dengan saya berlanjut dan berhentikan nanti apa yang kamu dudukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati